Halo Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Tegu di YouTube channel gua official di video kali ini saya akan mengunboxing ya sebuah paketan yang saya beli yaitu sebuah lensa lensa fix 50mm f1.8 diperuntukkan untuk Sony APC saya yaitu Sony A6000 gimana merek merek lensa yang saya beli bukan brand dari Sony karena kalau dari Sony nya harganya lumayan ya bisa dua kali lipat harga lensa yang saya beli ini ini saya beli baru ya harganya setengah dari yang bawaan Sony di sini saya beli lensa mereknya yungno ya yen lens ini dia boknya kawan-kawan boknya pknya sudah saya buka jadi saya akan membuka seperti ini saja ini lensa 50mm dia sudah AF ya kawan-kawan sudah otomatis diperuntukkan memang khusus untuk Sony jadi kita tidak perlu menggunakan adapter lagi mau teman-teman gunakan secara AF atau manual bisa kok jadi kalau manual kita harus setting lagi ya di kameranya nah seperti teman-teman lihat di sini bisa ini ada ini ya kawan-kawan ini ada ini f-nya ya f1.8 1.8 ada AF otomatis untuk men-tracking mata ya di sini ada quick AF juga untuk sport bisa untuk makro silent dan ini ada update update sini nanti ada colokan ya untuk update firmware nya setau saya sebegitu ya kawan-kawan oke kalau gitu tidak lama-lama kita bongkar saja ya kawan-kawan apa saja isi dari paketan ini nah oke teman-teman ini lensanya ya seperti teman-teman lihat di sini ada ada tulisan standar primlens ini diperuntukkan untuk Sony ya ini bisa teman-teman lihat di sini ada frame-nya untuk APS-C untuk filter size-nya ukuran filter yang kita gunakan nanti ukuran 49mm dan hoodnya serinya LH52T kalau saya lihat dari penjualan pakai sudah ada hoodnya langsung ya kawan-kawan oke kita buka saja langsung nah seperti teman-teman lihat packagingnya lumayan ya dia sangat melindungi di sini kita buka pertama ada kayak busa gitu tebal sekali ya kawan-kawan ini memang khusus masuk lensanya Oke kita buka dulu nah di dalam ini lensanya nanti kita buka ya Nah kita lihat lagi si paketannya ada ini ada buku manualnya yen da-dsm jenis barukan ini bahasa Cina yang nggak paham saya ini untuk satu garansi warantika bahasa Cina kata sih satu tahun ya saya cat adminnya garansi satu tahun ya karena mudah-mudahan tidak ada masalah lah Oke setelah itu isinya ini ada gambar tempel udah habis yang keluar jadi isinya hanya itu saja Oke kalau gitu kita langsung buka nih nah ini lensa kawan biar terletak sepertinya jadi kawan-kawan ya nih kita buka nah disini kita mendapatkan hod ya Oke kita buka lensanya dulu nah ini dah lensanya kawan-kawan ini tipenya ini seperti saya bilang tadi LH 52t 49mm ya punya bagus ya hod bulat saya lebih suka sebenarnya hod yang bulat daripada yang model bunga itu ya kawan-kawan karena kalau bunga itu flair bisa masuk juga di celah uler-ulirnya itu uler sih sebenarnya desainnya ya kalau ini kan bulat jadi flair ya Insya Allah aman lah ini kita geser dulu nah ini kita buka lensa ya kawan-kawan nanti kita coba masukkan di kamera Sony nya ya jadi bagaimana bentuknya setelah kita pasang nah ini dia nah ini dia kawan-kawan ini lensa ini mereknya IN lens dan ini dia IN 50mm bisa teman-teman lihat ya f1.8 DA DSM nah ini saya maksud tadi dia ada colokan seperti ini ya ini diperuntukkan untuk meng-update firmware yang ada di lensa ini untuk kedepannya terus disini apalagi ya ini ini ukurannya 49mm ya filternya ini kebetulan sudah saya kasih filter kawan-kawan untuk di dalam paketannya tidak ada filter kebetulan saya ada stop filter jadi saya gunakan oke ini lensa ini tutup belakang kita coba pasang ini ya lens hoodnya gampang nanti bakal berada titik putih sama putihnya dia bakal plop lah oh ini dia tanda dari lensa eh dari lens hood sejajar sama titik dan juga sejajar sama mereknya oke oke teman-teman next saya akan membuatkan video ya bagaimana hasil dari lensa ini oh bisa sih tadi saya sudah mencoba ya untuk memfoto anak-anak saya jadi saya akan tampilkan hasil dari lensa ini ya ketika saya moto di siang hari oke teman-teman mungkin video unboxingnya sampai disini dulu ya atau teman-teman yang merasa kemahalan beli yang bawaan Sony bisa membeli merek Yungno ini sangat rekomendasi sekali ya kawan sangat worth it lah dengan harganya setengah harga yang bawaan Sony ya mungkin jauh ini harganya tidak sampai 2 juta ya saya beli ya di atas 1,5 juta lah ya kawan-kawan baru daripada beli second atau daripada kita memakai adapter dan kita pakai lensa Canon bisa juga sih setahu saya kalau saya lihat-lihat review AF nya bakal lambat ya kawan-kawan kalau kita pakai adapter dan juga harus adapter yang autofocus jadi baru bisa kita menggunakan AF di lensa Canon kita yang akan dipasang ke bodinya Sony dan satu lagi saya sudah menggunakannya tadi saya coba sebentar ya AF nya sangat smooth ya kawan-kawan fotofocus nya sangat ya tidak berisik lah ya lumayan cepat lah kawan-kawan saya coba tadi ya motor yang sedang berjalan ya worth it lah sesuai harga lah ya kawan-kawan teman-teman mungkin video sampai disini dulu jangan lupa klik like share komen subscribe salam dan terima kasih selamat menikmati Terima kasih.